Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setiap emak-emak yang baik hati Dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton dunia entertainment Ayuk pantengi terus channel dunia entertainment, jangan sampai bergeser kemana-mana guys Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan yang Maha Esa, amin Kehadiran Chris Lauren yang memerankan karakter Abimana serta Alicia Rininta sebagai kinanti dalam sinetron TMTM Sukses mengambil hati penonton tanah air Kemistri yang dibangun Alicia Rininta dan Chris tak hanya berhasil mendongkrak popularitas sinetronya Tapi juga mengikat hati penonton seluruh penjuru Meski sebatas hanya di layar kaca Namun peran suami istri yang dimainkan Alicia Rininta serta Chris Lauren Tak heran jika selalu membuat baper terbawa perasaan Kemistri aja sih ya Kan aku udah sering banget beradu peran dengan banyak pasangan Kita sebagai pemain harus jalanin kemistri antara lawan main Ya udah aku sebagai kinan Dia sebagai abis sewajar aja sih berperannya Sesuai kebutuhan karakter Kata Alicia Rininta dikutip dari Youtube Jelajah Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 Dia pemain film Aku juga pemain Jadi ya udah kita sama saling main perasaan Kita tau dimana momen yang pas Momen dimana kita harus nambahin dialog Nambahin ekspresi Sementara itu Mengaku jarang diskusi dengan sutradara itu soal skenario yang akan mereka perankan Diakui Chris Kemistri ia dan Alicia mengalir begitu saja Bagi Chris Alicia merupakan aktor yang hebat Sehingga ia bisa dengan mudah memerankan karakter kinanti Dan menghasilkan kemistri yang sempurna Menyatukan kemistri itu Sebenernya gue gak banyak ngobrol ya sama Alicia di set Di set itu Gue gak pernah yang mana Nanti kita sinnya mau diapain nih Itu tuh gak pernah Udah cuman Oh skenario begini Terus dikasih tau blocking aja Yaudah Tinggal dimainin aja Gak pernah janjian yang gimana-gimana gitu Jelas Chris Lauren Ngalir aja Kalau di luar set Yang ngobrol Sama kayak pemain lain Ngobrol-ngobrol Bercanda-bercanda Alhamdulillah mungkin Alicia Rininta mainnya juga pakai rasa dan perasaan Gue juga mencoba untuk membuka rasa gue sebagai abimana untuk kinanti Jadi sosok kinanti itu memang sangat baik dan membuka dirinya untuk abimana Jadi memang sangat-sangat membantu dan Alicia Rininta juga aktor yang sangat baik Jadinya saya bisa berakting dengan baik juga Sambungnya Bagi suami artis Alicia ini Kejujuran dan rasa yang diberikan Baik oleh Alicia dan dirinya saat memerankan karakter masing-masing Adalah kunci kesuksesan akting mereka hingga membuat penonton baper sampai kehidupan nyata Padahal Keduanya hanyalah berakting secara profesional sebagai suami istri di sinetron TMTM ANTV Ia harus mendalami peran sih Kita sebagai aktor Kita berakting dengan rasa Dengan kejujuran Kalau enggak pakai rasa Enggak jujur Yang nonton pastikan enggak percaya gitu Tutup Chris Bongkar lebih dalam lagi bocoran sinopsis terpaksa menikahi tuan muda episode 304 Pada episode kali ini Alex bahkan meyakinkan dirinya bahwa ia sudah punya suami dan tidak pantas jika harus mengharap cinta dari pria lain Hal ini dilihat langsung oleh Andrew yang curiga dengan tingkah pola istrinya Sebelumnya TMTM mengisahkan tentang kini semua terbongkar sudah Kematian Della yang awalnya dituduhkan kepada Lucy kini semua telah terungkap bahwa pelaku pembunuhan Della adalah Reno Dengan membawa pengacara Abimana dan juga Kinanti datang ke kantor polisi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya Sementara suami Lucy malah mengancam Abimana Abimana berjanji dan meyakinkan polisi bahwa bukan Lucy pembunuh Della Kini ada David dan juga Alex yang sedang bersama menikmati waktu berdua Namun, ternyata itu semua hanya bayangan saja Di tempat lain, Abimana diancam akan dilaporkan oleh suami dari Della atas pembunuhan yang menimpa istrinya Tidak hanya Abi, ia juga akan melaporkan Kinanti yang sempat menjadi orang terakhir yang ditelepon oleh istrinya sebelum meninggal Sementara itu Kinanti kini mendatangi ibu Mika dan bertanya benarkah ia yang membunuh Della Dengan menangis ibu Mika bilang bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan kejahatan tersebut Bahkan ia berani bersumpah demi anaknya Mika Kinanti dan Abimana bertambah bingung Karena ini semua adalah ulah dari Reno dan Anita Yang ternyata sudah berencana untuk membunuh semua orang yang mengetahui identitas Delia yang menyamar sebagai Anita Mereka berdua bahkan rela melakukan hal keji termasuk membunuh agar bisa lancar dalam menjalankan aksinya Bahkan kini Reno semakin bertekuk lutut dan mau menjalankan perintah Delia Padahal Delia bukan ibu kandung dari Reno Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.